Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman YouTube selamat bertemu kembali di mesin waktu channel gue lo lagi garap apa kali ini guys Vespa Matic apa yang mau tulung ini spring apa I get 3V I get ya I get Udah Ubang yang dua enggak elah nih buat up harian pakai piston 62 mm kita deketin dulu kamera ini teman-teman kita piston pakai Kawahara diameter 62 mm pennya 14 kawahara ada motawan juga ada nah penyesuaiannya apa aja sih penyesuaian kita papras area kepala piston di area sini tuh kita ikut tiga cowokan klep pada Vespa Matic oke hatnya klepnya tiga kita ikutin cowokan ini kalau piston standarnya seperti ini tuh nah ini kan ada ada cowokan ini sebagai patokan ketukang bubutnya kita bawa ininya buat patokan yang dasar Hai terusaha poneh nih Usyok entar lah langsung kita lanjut ke proses pemasangan Usyok ngul-ngul apa sih disitu ada di book enggak ada ntar dulu gua ambil apa maning bisa Oke kita lanjut pasang blok ini buat packing blok bawah saya pakai tembaga ketebalan 0,4 mm ini nanti yang depan ini sebelumnya sudah saya lem pakai lem merah bloknya lagi digarap Mas Arief Mas Kiwil bos-bosannya busing oke kita pasang bro sehernya sebelum pasang seher kita lumasi dulu nih piston sama blok silindernya pakai oli silindernya pakai oli ini proses buat dial cari top piston ini proses buat dial cari top piston cari top piston dulu ntar berlanjut buat dial apa ya noken as cari hitungan buka-tutup sama durasi oke tadi kita udah cari top piston berada di posisi TMA atau titik mati atas kita mau pasang silinder head buat packing tembaga eh packing head atasnya kita pakai tembaga ketebalan 0,8 mm ntar dulu ntar dulu poes-poesannya nanti poes-poesannya tok oke, lamp merah ini apa sih, ini bagian head kita mau di cuma porting police, kasih tau dulu tuh, porting police sebentar, sebentar, saya dekati kameranya yang X nggak kelihatan, kurang miring nah, sip sama knock on ass ya, belia knock on ass custom cuma buat pair clap, kita masih pakai standar, payung clap standar cuma custom di, apa knock on ass knock on ass yang ini, apa ya, kita nih knock on ass asli, tambah daging baru kita bubut ulang kalau buat masteran, kita udah punya, jadi buat temen-temen yang mau bore up, disini gampang nih, atau pesen knock on assnya aja boleh belia kirim knock on ass yang lama gitu ya pakai kenal pot standar bisa kenal pot standar bisa ya kenal pot racing boleh nggak berisik ini asik knock on assnya buat berapa itu, 12 ya mur bulan sonor 8 ya itu sama kayak apa ya maaf berlanjut berlanjut di area di area cylinder head kita sebelum dial knock on kita style clap dulu wheel keregangan kamu patok di berapa wheel buat yang in dan x wheel 8 yang x sama yang kunci pas ya sama sama, oke kunci pas 8 apa sih kunci pas ya, ntar dulu berlanjut buat proses daya knock on ass kita cari angka terbaik waduh maaf pemirsa ada kucing berantem kucing siapa ya jangan marah wheel biarin namanya kucing ini sih kucing ini ngauk-ngauk mulu siram aja bang siram bang tangkep aja kalau nggak maaf ya teman-teman ada kucing berantem ini buat angkanya kita sudah ada patokannya jadi kita samain aja oke ini kita sudah kelar buat dial jadi setiap dial ya kita udah punya patokan jadi ntar kita samain mepet-mepet kita mau pasang-pasang bagian headnya kelengkapannya terus cip-ti terus baru kita tempelin ke rangkanya oke ini sudah kelar tuh kita mau taikin ke rangka oke ini sudah terpasang tuh tinggal pasang kabel body aduh tessonnya nggak bisa nggak sempet saya mau keburu pulang ntar dong milihin istri bro nah ntar lo ngek lo kapan kesini lagi ngek minggu depan udah minggu depan segala minggu depan kita kan mau balapan segala balapan motor harian oke terima kasih banyak telah menonton sampai jumpa di video berikutnya dah ada dulu ngek assalamualaikum dong assalamualaikum waalaikumsum buah buah Terima kasih.